Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Satu persatu rumah tidak laik huni di Padang Pariaman diperbaiki dengan cara badonjek Warga menghentikan pembangunan jalan tol hingga gubernur Sumatera Barat yang enggan menemui mahasiswa kami sampaikan dalam Padang Sepekan Intro Setelah berlayar selama 17 hari dari Surabaya, KRI Teluk Boneh yang merupakan eks kapal perang Indonesia Akhirnya tiba di Pantai Gandoria KRI Teluk Boneh 511 merupakan bekas kapal perang jenis landing ship tank Dulunya kapal ini merupakan kapal perang milik Amerika Serikat yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia pada tahun 1970 Kapal ini pernah terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam Kapal perang ini dipensiunkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2019 Sebelumnya kapal ini ditempatkan di Kolinlamil, Surabaya Kapal ini sendiri dibuat oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1944 Selama memperkuat armada Amerika Serikat, kapal perang ini telah ditugaskan di beberapa pertempuran Yaitu Perang Dunia Kedua pada 1945 hingga 1946 Dan Perang Vietnam pada 1966 hingga 1970 Kini, eks kapal perang ini dihibahkan oleh TNI Angkatan Laut ke pemerintah kota Pariyaman Tapi kapal ini bukan digunakan untuk perang Melainkan akan menjadi objek wisata baru di kota Tabui ini Kehadiran kapal ini juga akan mengingatkan pada sejarah Bahwa Pariyaman dulunya juga pernah menjadi pangkalan Angkatan Laut Indonesia Pada zaman perjuangan kemerdekaan Dan dengan adanya distrasi baru melalui kepal perang Hari ini akan menambah kunjung wisata ke kota Pariyaman Dan juga mengingatkan kita kembali bahwa Pariyaman ini adalah memiliki sejarah Sebagai pangkalan besar Angkatan Laut tahun 1946 sampai 1948 Dan ini akan meriwan kembali ke semangat generasi muda untuk perjuangan Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan Kapal ini akan ditempatkan di Pantai Pauh Dan akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pariwisata Namun perbaikan itu tidak menghilangkan bentuk aslinya Eki Rafki, laporkan dari Pariyaman Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padang Rabu pagi mengerbek sebuah warung di kawasan Ula Karang Kecamatan Padang Utara, Pusat Kota Padang Di dalam warung ini, petugas mendapati 15 pelajar yang tengah asik bermain domino Pelajar ini berasal dari 4 sekolah Bahkan 1 orang diantaranya masih pelajar SMP Usai menangkap pelajar yang bolos ini Petugas memberi tahu sekolah masing-masing untuk menjemput siswa mereka Pelajar ini diberi pembinaan agar tidak lagi mengulangi hal serupa Mereka dikembalikan kepada orang tua masing-masing setelah menandatangani surat perjanjian Satpo PP meminta sekolah mengawasi dengan ketat setiap murid Dan meningkatkan koordinasi dengan orang tua Murid yang tidak masuk sekolah dapat dikonfirmasi kepada wali murid untuk mengetahui keberadaan mereka Tindakan ini diambil untuk meminimalisir tawuran yang belakangan marak Agar tidak ada korban sia-sia karena ulah kenakalan remaja ini Robi Ham melaporkan dari Padang Pembangunan jalan tol di Padang Pariyaman kembali menuai persoalan Sejumlah warga yang mengaku pemilik tanah memblokade akses keluar masuk jalan tersebut Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah di kawasan gerbang Tarok City tersebut Menuntut hak mereka yang belum dibayarkan oleh Pemda Menurutnya tanah seluas 3.000 meter persegi belum diganti rugi Namun hal itu dibanta oleh pihak Pemda Padang Pariyaman Enam kecamatan di Pasaman Barat direndam banjir Banjir terparah terjadi di Aek Napal, kecamatan Ranah Batahan yang merobohkan sebuah rumah Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi di Pasaman Barat Sejak Kamis hingga Jumat Akibatnya beberapa sungai meluap hingga merendam kawasan permukiman Selain di kecamatan Ranah Batahan Banjir juga terjadi di kecamatan Sasak, kecamatan Kinali, kecamatan Sungai Aur, kecamatan Koto Balingka, dan kecamatan Sungai Bermas Ketinggian banjir bervariasi dari setengah meter hingga satu setengah meter dari titik terendah Selain merendam rumah warga Akses menuju Provinsi Sumatera Utara juga sempat terganggu Satu dari jembatan kembar yang ada di Kiambang, kecamatan Duo Kalisabale 6 Lingkuang, Padang Pariyaman, rusak Kerusakan diduga akibat fondasinya terus menerus digerus air sungai Batang Ulakan Sehingga lepas dari lantai jembatan Dengan kondisi tersebut Diperkirakan jembatan tidak akan kuat menahan beban berat kendaraan yang lewat Selain itu Lantai jembatan juga miring Dan dikhawatirkan akan rubuh Jika terus dilalui kendaraan Pihak Balai Jalan Nasional memastikan jembatan tidak layak lagi digunakan dan mesti dibangun baru Saat ini polisi mengalihkan kendaraan di satu jembatan yang kondisinya masih baik Kasus narkoba kian marak di pesisir selatan Sepanjang Januari hingga Sehingga orang tersangka merupakan anak di bawah umur Dan seorang perempuan Hasil penyidikan polisi Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas Yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Atau BEMC Sumatera Barat Menggelar demonstrasi di depan Kator Gubernur Sumatera Barat Mereka menggelar aksi unjuk rasa Untuk memperingati Hari Tani Nasional atau HTN ke-63 Pada pementum Hari Tani Nasional Mahasiswa menyuarakan kesejahteraan petani Dan meminta pemerintah menindaklanjuti konflik agraria di Sumatera Barat Mahasiswa juga meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk memperhatikan dan mengawasi distribusi pupuk subsidi Dengan memperhatikan ketepatan pada harga, waktu, dan jumlah Sesuai aturan yang berlaku Namun sayangnya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Tidak bersedia menerima para mahasiswa tersebut Mahasiswa juga tidak bisa masuk ke dalam halaman kantor gubernur Karena dihadang polisi Saudara informasi tadi sekaligus menutup berita padang pagi ini Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!